Halo rekan-rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel DecoLearning by Akoladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel DecoLearning, agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya! Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamik Talk by DecoLearning Akoladia Group. Bersama saya, Novi Aniwidya Sari yang akan memandu sesi kita kali ini. Ya, kali ini saya akan berbincang-bincang terkait pengalaman salah satu seorang praktisi di dunia project management yang baru saja berhasil mengambil ujian sertifikasi yang biasa kita sebut dengan Certified in Project Management atau akrab disapa CAPM ya, CAPM gitu ya. Kali ini saya sudah terhubung dengan salah satu narasumber, yaitu Bapak Dana Sesa Paradinda Putra. Halo Pak! Halo Mbak! Ya, apa kabar nih Pak? Baik, Alhamdulillah. Baik. Bagaimana Mbak kabar? Ya, saya juga baik Pak, Alhamdulillah. Oke, ini lagi work from home nih ya Pak ya? Ya, lagi work from home sekarang, lagi pandemik. Jadi sistemnya work from home sekarang. Oke. Sebelum kita ke pembahasan utama nih terkait berhasilnya Bapak dalam mengambil ujian sertifikasi, boleh dong Pak diceritakan sedikit terkait background Bapak, kemudian pekerjaan Bapak saat ini, apa yang sedang dikerjakan gitu. Silakan Pak. Oke Mbak, sekarang saya lagi bekerja di perusahaan swasta tugas, minyak NGAS, saya bekerja sebagai project engineer di situ. Oke, berarti sekarang kesibukannya apa nih Pak kalau boleh tahu? Ya kerja ya Mbak? Nanya lagi. Ya kerja, saya basisnya di Jakarta, jadi fokus gitu di Jakarta, seperti biasa kantor, sibuk UEFA lah. Oke, kalau gitu kita langsung saja ya ke pembahasan utamanya nih. Kalau boleh tahu, boleh nggak diceritakan nih bagaimana nih proses Bapak mengambil ujian sertifikasi CAPM ini Pak? Oke, proses CAPM ya saya bisa cerita dari awal banget, ya waktu dulu saya emang tertarik di dunia project management. Project management lalu saya lihat-lihat di situ salah satu institusinya adalah secara internasional yang diakui adalah PMI ya, PMI. Lalu di situ ada banyak pilihan, nah yang sesuai dengan background saya, karena saya baru di dunia kerja, yang paling cocok dengan saya itu CAPM. Sebenarnya saya pengennya PMI sebenarnya, tapi secara background, secara working hour-nya belum masuk di situ, oleh karena itu saya pilih CAPM. Lalu saya cari di internet, yang paling cocok lah dengan kondisi saya dan aksesnya gampang, yaitu DECO Learning. Oleh karena itu saya disponsor oleh company juga, lalu saya daftar sambil ngikutin examenya juga. Setahu saya kalau si CAPM itu kan lebih banyak hafalan ya, teori banget gitu kan, berarti ini Bapak ini kuat di hafalan nih, kalau kata saya. Justru enggak, karena kita basisnya engineer, engineering kan sebenarnya bukan hafalan ya, kita bagaimana mendesain, tapi bukan hafalan, sebenarnya bukan teori doang. Justru kita bagaimana menganalogikan sesuatu, mendesain sesuatu, jadi sebenarnya enggak hafalan rentu, cuman sense-nya engineering yang dipakai. Justru berat sebenarnya si CAPM itu enggak, enggak gampang sebenarnya. Kalau boleh tahu nih, kapan nih Bapak mengambil sertifikasi? Sebelum pandemikah atau saat pandemi nih, waktu lagi work from home? Untuk proses CAPM itu kan pertama ada trainingnya dulu ya, sekolah digital learning itu diadakan kalau enggak tolong, November atau Desember akhir, KIVOR lah 2019. Lalu, ya. Saya sempurna mempersiapkan dan dijadwalkan pada saat itu mengambil pada bulan Juni, Juni awal, untuk proses exam, sertifikasi CAPM itu. Oke, kalau persiapannya sendiri nih, kira-kira butuh waktu berapa lama nih sebelum akhirnya Bapak pilih tanggal ujian, terus, oke saya sudah siap untuk ujian, terus apa aja nih persiapan yang Bapak lakukan nih menjelang-menjelang ujian? Persiapannya salah satunya adalah jelas ikut trainingnya dari deep learning ya, karena terus paket dan itu dari practitioner langsung, dari PMP-nya langsung. Lalu, sesuai dengan rekomendasi, saya baca PMP-nya, PMP-nya, bandel-nya, lalu latihan soal pastinya dari deep learning. Nah, itu saya targetnya awalnya ya bulan Maret lah, tiga bulan, karena katanya paling cepat itu Maret. Cuman karena sibuk, kerja, itu juga sudah di persiapan tiap hari, belajar, Sabtu, Minggu. Setiap hari sebenarnya sih, baru satu minggu doang, itu saya rasa aduh belum, PMP-nya nih Maret. Dan pada saat itu ada pandemik mbak, jadi saya masih belum berani untuk keluar, karena lagi baru-barunya kan, pandemiknya lagi baru. Lalu saya memutuskan, rasa siap nih bulan Juni. Untuk persiapannya sih, latihan soal pasti, dan melihat apa yang sudah flashback lagi, revisit lagi, catatan-catatan yang dibilang oleh mentornya, PMP-nya. Lalu, coba latihan soal di deep learning, itu sih sebenarnya kuncinya. Karena deep learning ini ngasih soal dalam berbagai macam bentuk kita ya, maksud saya ada yang warming up, ada yang advance, ada yang gak ada waktunya, ada yang pakai timer juga. Jadi, menurut saya lengkap, komprehensif. Kuncinya, ya terus latihan sih mbak, terus latihan, terus kuncinya adalah coba meng-apply, coba merilet ke dunia kerja aslinya gimana. Itu gunanya untuk men-trigger logiknya untuk menghafal. Kalau gak pakai itu, saya yakin, itu susah banget. Karena bukunya mbak tau sendiri kan, tebel banget ya. Udah melebihin kamus dan ensiklopedia lah pokoknya. Dan dia banyak repetisi ya, repetisi dalam artian kalau tidak mengikuti guideline-nya, itu pasti bingung. Jadi, orang awam yang tidak ikut training, tiba-tiba mau baca buku tersebut, oh saya pengen sertifikasi nih. Tapi gak mau training misalnya karena masalah satu dan lain hal, itu menurut saya akan sangat berat gitu. Karena memang bukunya sendiri kompleks bisa dibilang untuk ukuran projek engineering itu kompleks. Oke, berarti kalau misalkan referensi sih sebetulnya, tapi ada referensi lain gak apa? Selain dari simulator, dari baca PMBOK itu sendiri gitu? Selain dari simulator dan PMBOK, kalau dari saya, saya coba melihat video-video yang ada relasinya dengan di APM ini, project management ini. Karena dengan nonton video itu, saya dapat logiknya nih. Karena kalau saya tahu logiknya cara berfikirnya PMBOK itu sendiri, saya bisa mengerti dan menghafal gitu dengan sendiri. Dan jauh lebih mudah gitu. Karena kuncinya menurut saya adalah bagaimana kita mendapatkan logik berfikirnya PMBOK itu sendiri. Jadi, dari situ sih Mbak. Sama diskusi sih Mbak, karena manager saya ini sangat support staffnya, engineer-engineernya untuk belajar PMP. Karena itu sangat investasi yang bagus. Sehingga ketika ada pertanyaan, saya bisa langsung tanya ke dia dan diskusi langsung bagaimana merelasikan apa yang di PMBOK dengan kehidupan sehari-hari. Begitu Mbak, kuncinya belajar. Oke, kalau untuk proses ujiannya sendiri nih Pak, ketika sudah belajar, sudah melakukan persiapan. Nah, prosesnya untuk ke PMI-nya sendiri itu syarat-syaratnya apa sih Pak yang harus kita persiapkan? Dan untuk pendaftaran ya, pendaftaran exam-nya. Betul, untuk pendaftaran. Exam-nya, cara garis besar kita tuh di-assist sama, dibantu oleh, di-co-learning ya, dibantu terus sama di-co-learning dari awal sampai akhir. Cuma yang pasti cara garis besar ke PMI, kita nanti dapat account, nanti daftar, lalu kita pilih CAPM. Nah, di situ nih ada tahapan-tahapannya. Salah satunya nanti dilihat kita eligible apa nggak untuk input exam. Salah satu caranya adalah input apa ya, waktu belajar CAPM atau PM itu sudah berapa lama? Yang ini ya, yang resminya ya. Nah, itu saya dapatkan di-co-learning di input dan nanti kita masukin sisi kita dalam artian background kita seperti apa. Karena itu akan dilihat oleh PMI, apakah bisa untuk mengambil exam. Nah, kalau sudah eligible, bisa dibilang itu ada proses audit tuh, audit. Apakah background itu benar apa tidak, gitu. Mungkin untuk PMP, katanya sih, untuk PMP agak ketat. Karena nggak bisa sembarangan orang untuk mengambil PMP. Karena mereka meng-filter orang-orang yang benar-benar baik secara background, kompetensi, gitu. Sesuai apa tidak, agak tidak sia-sia juga mungkin. Lalu kalau untuk CAPM sedikit lebih mudah, mbak. Itu proses auditnya cepat dan nggak lama itu langsung dibilang eligible untuk taking the exam. Lalu itu nggak lama saya pilih jadwalnya. Nah, ada di Jakarta banyak tuh, saya pilih di Jakarta Selatan. Lalu nggak usah di PMP, lalu saya ambil ya. Lalu seder-nya gitu. Oke, berarti waktu Bapak persiapkan, apa maksudnya mengumpulkan, kayak listing project ya, Pak. Kalau nggak salah ya, listing project pengalaman Bapak selama ini, kemudian menginput training pembelajaran di project management itu sendiri, gitu ya. Itu Bapak kena audit nggak, Pak? Kan tadi Bapak bilang ada proses audit tuh. Sebenarnya secara tertulis teorinya sih, itu ada audit, itu pasti ada audit. Mereka ada bagian komitinya untuk melihat apakah nih orang, backgroundnya bisa sesuai nggak nih untuk ngambil exam ini. Eligible nggak nih untuk ngambil. Kalau kena audit, saya yakin kena audit. Cuma mungkin tidak susah mereka standarnya. Jadi cuma dilihat, oh ini mungkin waktu belajarnya sudah cukup, backgroundnya juga udah, experience-nya juga nggak susah kan. Kalau kena CAPM cuma tahun-dua tahun apa, atau fresh graduate juga bisa. Sehingga nggak, nggak lampak, kalau misalnya. Jadi tidak ada feedback yang, isu apapun untuk mengenai background saya. Oke, berarti Bapak nggak diminta untuk, apa ya, memberikan evidence ya. Maksudnya udah cukup mungkin ketika Bapak submit, dari mereka udah langsung respon. Itu berapa hari, Pak? Waktu itu Bapak nunggu akhirnya eligible tuh untuk... Cuma nggak sampai dua hari deh, Pak. Cepet banget. Working day ya. Itu biayanya berapa, Pak? Kemarin Bapak ngambil yang, kan kalau biaya ujian kan sebenarnya yang member sama yang non-member PMI itu berbeda kan ya. Kemarin kan Bapak di-sponsori oleh perusahaan ya, itu kenal berapa, Pak? Enggak ngitung, saudara, itu sponsor dari kantor ya. Saya ngambilnya yang non-member, terus... Sanification mungkin 300 dollar ya, 200 dollar kayaknya. Nanti, Pak? Saya udah lupa. Non-member ya? Iya, kayaknya ngomong segitu ya, sekitar segitu ya. Itu hanya exam-nya aja ya. Tadi kan Bapak lagi ambil ujiannya itu kan sebenarnya udah masa pandemi ya. Berarti ya awal Juni ya. Itu apa namanya untuk pemilihan test center yang tadi di lokasinya daerah Jakarta Selatan ya. Itu susah nggak sih, Pak? Atau Bapak itu prosesnya harus menghubungi dulu, Kak, person view-nya? Atau udah Bapak pilih di sini, terus udah langsung di confirm dari pihak sana, Oke, udah dapet nih, jadwalnya udah bisa di-book, gitu. Gimana, Pak? Beda nggak kalau masa pandemi ini? Karena saya belum pernah taking exam sebelumnya, mungkin saya nggak bisa pasti tahu bedanya gimana. Cuman saya bisa ngerasa ini ada perbedaan. Pertama, mereka mengimplementasi protokol kesehatan yang khusus lah. Khusus buat pandemi ini. Salah satunya, kalau dari hari H-nya, ya ada, ada apa namanya, cuci tangan, teks suhu, dari gedungnya juga khusus. Terus ditanya kejalan-kejalannya gitu, dan kita declare kalau kita sehat dan kawan-kawannya pakai masker juga. Untuk tempatnya juga lumayan, spacious juga. Jadi ada space juga antar juga, antar, setiap antara yang lain. Itu nyaman sih, Mbak, nyaman. Namun kalau berbicara mengenai administrasinya, IPMA-nya memang di, apa ya, ketat ya. Cukup ketat, karena di situ dikasih tahu bahwa dari, kita dari negara mana ditanya, terus suruh dipastikan kondisinya gimana. Kalau kondisinya sakit, ada gejala, itu nggak boleh sih, ingat saya. Itu ada warning-nya di situ. Lalu, dilihat juga, suruh ikutin protokol kesehatan. Terus, waktunya juga terbatas juga. Jadinya kok nggak salah? Terbatas. Terus, itu sih paling. Untuk pemberitahuan yang warning, misalkan kita harus sudah sehat, segala macam itu, sebelum Bapak datang ke test center atau di test center-nya? Atau lagi pas ujian terus ada muncul pop-up notification atau gimana, Pak? Oh nggak, itu pas di, saya daftarkan itu sekitar sebulan sebelumnya. Saya pilih yang di Intiland dan di situ dikasih apa, notice-notesnya di situ tentang warning-warning tentang COVID itu gimana, bagi protokol area gimana. Untuk administrasinya terkait pandemik ini, dari PMI-nya memang memberikan, apa ya, kalau ini ya, kalau bahwa ada protokol kesehatan nih yang harus diikuti. Nah itu di page-nya tuh dibahas khusus COVID, terus negara manapun juga, mana aja nih yang ada protokol khusus, kalau nggak salah gitu. Dan Indonesia salah satu yang nggak ada di putihnya. Katanya kalau nggak salah di Australia, Singapura, atau Perancis, itu dia kalau kita dari sana tuh ada protokol kesehatannya. Lalu ya diingatkan lagi, ada reminder-nya lagi, kalau misalnya Zoom-nya segini nggak pakai masker, terus nggak ngikutin itu nggak bisa exam. Mereka paksa diundur dari schedule ke jadwal yang lain. Oke, tadi kan kalau misalkan waktu ujian tadi kan, eh ya, kita kan lagi bahas terkait ujian kalau lagi di masa pandemi gitu ya, Pak. Itu sebelumnya ada pemberitahuan nggak sih, Pak? Kalau misalkan sebelum ujian, misalkan apa yang harus dibawa, atau misalkan reminder apa sih yang diberikan oleh PMI atau pihak test center sebelum ujian? Oke, kalau dari sisi reminder, test center itu kan sudah integrated ya sistemnya dengan PMI. Jadi mereka sudah satu kesatuan jadi gitu. Karena saya melihatnya, reminder-nya itu tentang protokol kesehatan itu ada di PMI. Waktu saya di setiap PMI. Jadi ketika saya ngambil exam, saya ngambil posisinya di mana, lokasi di mana, di situ ada tuh, di page-nya itu kita di wanti-wantilah ada warning-nya, ada notice-nya gimana tentang COVID, protokolnya bagaimana kesehatan, dan ada, apa ya, bisa dibilang, kalau nggak salah ya, ada form khusus yang singkat sih, untuk mengetahui biodata kita, terkait dengan pandemi kini. Contoh misalnya dari negara, kita dari negara mana, seingat saya tuh, ada beberapa negara, waktu itu mungkin Australia, sampai, mungkin Perancis itu, dia ada pilihannya, dan dia ada protokol kesehatan sendiri. Karena di sekitar Indonesia, jadi di situ tidak ada, tidak melanjutkan ke sana. Lalu setelah itu, kita dikasih tahu nih, reminder, kalau mau exam, pastiin dulu suhu, temperatur ya, badan, terus gejala-gejalanya, pastikan tidak ada, terus pakai masker, dan sanitizer, dan kawan-kawan. jika kedapatan, kita temperaturnya, tidak apa, tinggi, itu kalau tidak salah, tidak boleh mbak, tidak boleh ke sana. Dan itu katanya, bisa di reschedule. Terus sempat saya, takut salah, takutnya, ini saya baca lagi, ini masker harus gimana, harus apa. Tapi bebas sih, maksudnya, yang penting masker, terus misalnya, suhunya nanti bisa gini, apa namanya, tidak tinggi. Untuk pas di TKP-nya, di exam, apa namanya, senternya, itu juga di cek mbak. Seperti biasa, di perkantoran, di intilen, cek suhu, temperatur ya, terus, kondisi pakai masker, terus, ya, social distancing juga, social distancing, terus pakai sanitizer, terus juga, di ruangannya juga kita di, apa namanya, dibatasi, kayak gitu. Dan nggak, nggak boleh banyak orang lah, ibaratnya. Dan, susu, susu, susu tangan dulu, ya, itu sih mbak, ruangannya juga lumayan spesi. Cuman kemarin, ya, ngeri-ngeri juga sih, ada, ada yang exam juga di situ. Gitu sih. Tapi ya, insya Allah aman sih kemarin. Oh, itu berapa orang pak? Bapak, barengan bersama berapa orang waktu exam, ada orang lagi? Ada orang lain, cuman bukan untuk PMP, itu ada tiga orang, tiga orang. Oh. Cuman, pas terakhir-terakhir memang ada orang tambahan sih, orang tambahan, kok jadi, saya tetep aja yang namanya ini kan, saya lebih kurang, kurang, apa, cuma satu meter, menurut saya kurang, kurang enak gitu. Mungkin untuk tips buat teman-teman, kalau misalnya mau ngambil exam, kalau misalnya udah dapat, jamnya udah enak, terus lokasi udah enak, pastiin dulu telepon, bagaimana tempatnya, maksimum berapa orang. Karena kemarin, jujur saya nggak langsung, nggak langsung telepon, saya langsung dateng aja gitu, karena saya merasa udah terintegrasi, cuman di situ menurut saya, menurut pribadi saya itu masih kurang, masih kurang, misalnya masih kurang gitu. Tapi balik lagi ke masing-masing peserta, jadi ditelepon dulu aja tipsnya. Lagian ujian juga, kita nggak komunikasikan sama mereka ya, harusnya aman ya Pak ya. Insya Allah. Harusnya sih aman. Tapi kalau tadi kan di warning itu, kita disuruh ngasih bukti bahwa kita memang sehat, sebelum ujian Pak, sebelum ke TKP, atau gimana? Cenderung nggak sih Mbak? Lebih ke arah declare. Ingat saya ya, saya udah agak lupus. Declare aja kalau misalnya, kalau kita agree sama terms yang ada, dan akan comply dengan kondisi tersebut, atau aturan tersebut. Cuman untuk action-nya, itu langsung ya di kimpilan itu, di gedung exam center-nya saya. Berarti yang penting dari kitanya ya, yang harus persiapkan, selain persiapkan belajarnya, dari kesehatannya kita juga harus aware. Setiap testing center, itu kayak beda-beda deh. ada yang... Protokolnya? Ya, kayaknya menurut saya sih gitu. Karena balik lagi itu kan, ibaratnya dia beririsan dengan manajemen building-nya dia kan. Betul. Dan bukan PMI yang provide kan, itu kan cuma dia resmi gitu, oleh eligible untuk membuka kerjasama, bukan dari PMI yang langsung gitu. Oke, untuk kita langsung ke pembahasan ujian ya Pak. Ketika udah masuk, udah siap di kan, nunggu beberapa saat. Itu ujiannya berapa soal sih Pak? Ujian seingat saya 150. Saya 150 soal. Untuk... Iya, 150 soal. Durasinya? Ganda ya. Durasinya, kalau nggak salah tuh, sekitar 3 jam deh. 3 jam. Mungkin nanti kalau ada kurikulum baru, itu masih berubah lagi tuh. Buat saya berubah lagi. Dan ini saya CAPM ya, kalau PMI pasti lebih lama dan lebih banyak. Soalnya kalau PMI itu 200 ya, katanya. Betul, betul. 2 jam setengah atau 3 jam. Susah nggak Pak? Relatif lebih mudah. Seperti kata orang-orang, dari belada PMI jauh lebih mudah katanya. Karena basisnya lebih berat kehafalan, dan tidak banyak soal logik lah, kalau kata saya. Tapi tetap saya nggak bisa diremehkan ya. Karena PMBOK kan kita tahu semuanya tebel ya. Tebel dan banyak. Dan tetap butuh, apa namanya, guideline cara bacanya. Cara jawabnya juga. Dan banyak soal tricky juga. Jadi menurut saya, susah-susah gampang, artinya bisa dipelajari kalau mau dan giat. Cuman mungkin tidak sebesar ketika PMI. Jadi lumayan lah, nggak susah. Oke, menurut Bapak ya. Semoga menurut rekan-rekan profesional lainnya juga nggak susah. Banyak kan yang udah PMI, CAPM. PMI aja udah banyak, apalagi CAPM. Iya betul sekali. Dan menurut saya, kalau udah apa ya, kan soal day-calling, nah ini soal day-calling bank, soalnya day-calling itu semuanya PMP. Nah itu. Dan apa ya, saya sempat nanya tuh, ada nggak soal CAPM? Ternyata nggak ada, ada PMP doang. Yaudah. Oh lebih tinggi kan, karena saya terbiasa PMP juga. Soal-soal PMP, itu pas ngerjain CAPM juga nggak terlalu kaget. Sejujurnya nggak kaget. Dan aktualnya, tahu saya, soal-soal CAPM itu, ada beberapa yang pakai logik, jadi nggak. Oh, nggak semua. Kalau menurut saya, kalau orang bilang, oh hafalan banget, CAPM, gampang kok, atau gimana, tinggal ngakfalnya, menurut saya nggak. Tetap harus ada, belajar dari sisi PMP, dan cara, bagaimana posisi kita sebagai project manager. Itu sangat ngebantu, dari sisi ngejauh soal hafalan, dan kadang-kadang ada soal yang sedikit pakai logik nggak, kalau menurut saya. Oke. Jadi kalau menurut saya, kalian tips lah itu, untuk belajar, ada sisi dari PMP-nya juga. Berarti intinya, kalau misalkan mau CAPM ataupun PMP, ya intinya, baca PM Book itu, jangan cuma dihafal, tapi benar-benar diresapi, gitu ya. Ya, dipengerti. Interpretasinya gimana, kayak gitu mbak. Soalnya? Ya betul. Soalnya ujiannya juga bahasa Inggris kan, soalnya banyak juga kan, rekan-rekan apalagi, mungkin yang memang tidak terbiasa, gitu. Ini soal, gimana tuh mbak? Ya bahasa Inggris ya, kita ngomong bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris, ya pasti semua, pasti bisa lah bahasa Inggris, setelah pekerja kantoran, maksudnya bisa. Cuman memang bahasa Inggrisnya itu, agak ini mbak, ada beberapa yang formal, ya formal banget. Jadi, kalau tidak terbiasa, itu, ya bukan casual gitu lah, lebih karena formal, bahasa-bahasa di email, bahasa Inggris. Profesional. Profesional. Jadi, tricky juga, kalau nggak biasa gitu. Nah, waktu Bapak, kan itu tadi 3 jam ya, 150 soal. Bapak ngerjainya benar-benar 3 jam itu full, udah langsung, wah 150 soal, langsung submit? Atau ada waktu sempat nge-review dulu, Pak? Asumsi 3 jam ya, bener ya. Kalau 3 jam itu, saya ada waktu buat review. Cuman karena saya orangnya cukup detail, jadi, saya tiap ngerjain, sekali jalan, saya patoknya beberapa menit, dan saya, kerjain, kalau bisa sekali jalan itu, langsung jawab, jangan ditinggalin gitu. Karena waktunya itu, cuman satu soal itu, cuman satu menit. Kalau dirata-ratain satu menit, dan kalau nggak ngerti, nanti, kita bisa ngasih tanda bendera gitu lah, ibaratnya untuk, tandain kalau kita bisa nge-review balik ke situ. Kalau dari saya, saya mungkin setengah jam sebelumnya itu, sudah selesai semua. Tapi masih ada yang ragu, jadi saya masih ada waktu 30 menit untuk review. Tapi nggak sempat review semua sih, Mbak. Cuman beberapa yang saya nggak bisa, nggak ngerti gitu, nge-review. Jadi masih ada waktu review. Sebenarnya cukup. Kalau belajarnya ini, cukup. Dan ada strategi juga, Mbak, untuk yang ambil exam itu, ada strateginya. Nah, itu bisa ditanya dan dikasih tahu pas take learning, training itu. Itu yang dibilang sama, Pak Boyka ya, kemarin, itu ngaruh banget, bener banget. Jadi, strategi mana yang harus dikerjain dulu, terus berikutnya gimana, biar nggak tegang gimana. Tapi kalau di awal aku tuh, soalnya emang bikin stress, sebenarnya. Di akhir aku malah gampang. Apalagi kadang-kadang, dikasih soal agile, langsung panik. Lanik. Sebenarnya kan tambahan ya, seperti additional. Dan katanya Mbak, dari 150 itu, sebenarnya nggak semuanya dinilai. Saya pernah baca itu. Dari 150 tidak langsung dinilai, semuanya. Maksudnya, nilai 100% itu, tidak dari 150 soal. Cuman dari berapa persen ya. Jadi, hanya 130 soal, ingat saya. Semuanya di bawah 150 itu, sebenarnya soal yang benar-benar dinilai. Cuman additional untuk bantuan saja. Gitu. Tapi kalau misal, oh iya, ujiannya itu kan udah selesai, terus udah summit. Mungkin kalau awal-awal terasa susah, karena kan tegang Pak, baru datang, gimana nih ya gitu. Tapi kalau sebenarnya, ngerjainnya bisa. Iya. Masih itu. Oke, kalau misalkan, hasilnya itu langsung keluar ya Pak ya? Iya. Untuk soal, itu langsung keluar. Jadi, kalau saya itu, sifatnya, nggak lama, tunggu 20 menit, soal keluar, nah itu dikasih kertas saja, printan gitu. Printan kalau menyatakan kita itu, polos apa enggak. gitu. Terus di bawahnya ada breakdown ya Mbak? Untuk setiap, apa namanya, proses. Iya. Itu dia ada, dilihat, ini skornya, ibaratnya, satisfying, below standard, atau cukup, atau gagal, itu ada. Jadi overallnya itu, tapi nggak di-quantify sama dia. Hanya sebagai kualitatif lah bisa dibilang. Jadi nggak ada skornya itu ya? katanya sedikit berbeda dengan yang dulu, kalau yang sebelumnya, kata manajer saya juga. Dulu PMP sih, ada skornya Mbak, jadi bisa kita lihat, kita tuh, bagusnya tuh lolosnya tuh 70 kah, 80 kah, atau berapa, tapi saya cuma lolos apa tidak, kayak gitu. Kualitatif banget sih Mbak. Ya pasti, tenang, langsung keluar. Nggak penasaran, lama. Tapi sempat, ah, gimana waktu udah sabit kan, dek, 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 lolos. Aduh gimana nih, gue malu, malu banget nih, kalau nggak lolos. Soalnya 20 menit, 20 menit kan lumayan ya, nungguin waktu 20 menit tuh kayak, iya, CAPM, CAPM, lolosnya nih, Alhamdulillah lolos. Soalnya perjuangan ya Mbak, latihannya tuh, saya hampir setiap hari, bisa dibilang. setiap hari, itu bener-bener setiap hari, dan, itu pun masih kayak, soal, bang soalnya dek, learning tuh masih, ya, ada yang belum percaya, semuanya. Karena katanya, kalau, soalnya, di simulatornya aja, jelek, ya, berarti kan, itunya kan, harusnya lebih bagus kan, di simulator. Iya betul. Ya gitu sih Mbak, deg-degan banget sih. Deg-degan banget. Tapi ya gitu, gimana PMP ya. Iya betul. Ibaratnya, nggak apa-apa Pak, usaha tuh nggak mengkhianati hasil Pak, dari pengorbanan Bapak, setiap hari belajar gitu kan. Tiap hari, pulang kantor, ngambuh soal, ngambuh soal. Sampai tiap hari bisa dibilang. Sampai banget sebenernya. Udah dedikasi lah pokoknya waktu, udah habis kerja, biasalah orang kan udah capek, istirahat, ini harus belajar dulu. Namun, sampai, ini buat, apa namanya, ini, waktunya banyak kesita ya sih, bener, kesita. Cuman ya, worth it lah dengan hasilnya, dan, ya gitu, sampai bener-bener mengganggu, aktifitas sih sih. Selamat ya Pak ya, pokoknya, semoga ini, bisa menjadi, apa ya, memacu Bapak lagi, untuk lebih baik, dan juga, siapa tau nanti, niat untuk PMP. Kalau udah. Sebelum ngambil CAPM, saya juga udah pengen PMP Mbak. Itu kalau misalnya boleh saya PMP, saya PMP langsung. Karena itu tadi ya, yang persyaratannya kurang ya. Saya persyaratan, jadi teman-teman nih, harus diperhatikan juga. Jadi, walaupun semangatnya tinggi, belum tentu bisa. Tapi, nggak tau untuk yang next chapter, atau kurikulum yang baru gimana. Tapi, kalau Bapak, secara tidak langsung, sebenarnya belajarnya sendiri ya, nggak pernah ikut study group, atau diskusi, cuman sama yang mentor di kantor ya, diskusi gitu ya. Paling itu, tapi juga sedikit banget sih mbak, cuman soal-soal logic doang. Cuman untuk, untuk, apa namanya, most of the time, saya belajar sendiri sih. Terus, kadang-kadang ada teman-teman yang memang, semangat untuk belajar project management ya, dia nanya gitu. Saya biarin dia nanya untuk ngetes saya, tentang ini gimana sih, ini gimana sih di project management ya. Saya jawab sekalian latihan juga. Cuman, bawa-bawa itu paling besar ya, saya belajar sendiri mbak, semula-semula. I see. Terus, apa namanya, kalau yang mendorong bapak, sebenarnya untuk ngambil si APM itu, memang dorongan dari diri sendiri kah? Atau memang karena dari kantor, pak? Kalau dorongan motivasi, untuk improve, itu dari saya sendiri pasti. Terus saya tanya-tanya, kalau di pekerjaan itu, mbak Eci, gimana sih ngambil sertifikasi apa? Karena pada umumnya itu kan ada dua mbak. Secara garis besar, ada generalized, generalist, kalau nggak jadi spesialis. Spesialis fokus ke satu titik bidang, generalist tuh, bidang-bidang yang sebenarnya bisa mencangkup, atau memanage semuanya. Salah satunya itu ya, project manager, kontrak, misalnya kontrak manager, atau project engineer lah, ibaratnya. Jadi gitu, nah, saya dikonsultasi, dan, iya itu bagus tuh, PMP itu, biasanya kalau mau jadi manager, jadi ya bos-bos gitu, itu persyaratan umum, dan itu memang diakui, memang bagus gitu, bagus untuk modal besar. Dan itu saya cek juga di, banyak recruitment di perusahaan-perusahaan, itu memang dibilang, untuk sertifikasinya adalah PMP minimum, ya gitu, BMP atau CAPM, bergantung titelnya. Dari situlah, saya semangat banget. Terus saya baca-baca, memang banyak banget ternyata, sebelumnya saya nggak tahu apa-apa. Rasanya besar banget, ternyata PMI, itu besar dari project manager, project manager besar banget ternyata. Dan itu, hampir saya tanya perusahaan lain juga, Mas ini, kalau yang bagus tuh, apa sih buat, misalnya mau jadi project engineer, cuma satu, the one and only, ya project management gitu. Kalau bisa PMP langsung. Cuman untuk providernya itu, nah ini agak PR buat saya juga, sebenarnya providernya itu, institusnya bukan PMI doang ya mbak, kalau nggak salah ada PRINCE, kalau nggak salah ada apa, banyak banget. Nah itu sebenarnya pilihan lagi, nah itu yang belum saya explore sih. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi nih, ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, saya mau mengingatkan kembali nih, kepada rekan-rekan profesional, bagi rekan-rekan yang belum subscribe, youtube channel kita, jangan lupa klik tombol subscribenya, dan bila anda menyukai video ini, di like ya, dan di share kepada rekan-rekan lainnya. Oke, sekilas info pak. Oke. Subscribe ya, jangan lupa. Iya. Ilmunya banyak. Oke. Kalau gitu, boleh dong pak dikasih nih tips and trick, walaupun tadi sebenarnya, udah sedikit-sedikit sih bapak kasih tips and tricknya, tapi secara keseluruhan, bagaimana nih tips and trick breakdownnya, ketika para rekan-rekan profesional, ingin mengambil sertifikasi untuk CAPM? Untuk tips and tricknya, mungkin salah satunya adalah, pertama, niatnya dulu. Niatnya dulu, tahu sebenarnya buat apa. Itu dulu deh. Karena kalau kita nggak tahu, asal ngambil aja, oh ini lagi ngetrend nih, lagi hype nih, nggak bisa. Karena, kalau tahu posisinya untuk project management, project engineer, itu, ketika kita tahu, kita pas ngerjain dan belajar itu enak nggak? Jadi, ngarahinnya, kemana, cara berpikirnya gimana. Kalau kita nggak tahu, dan kita nggak tahu apa itu project engineer, title yang mau kita tuju, itu benar-benar susah. Jadi, pertama, tips dari saya adalah, pastikan dulu, tahu itu buat apa, CAPM, dan posisinya buat apa, dan disesuaikan sama, kalau bisa title yang sekarang. Bisa di relate lah. Berikutnya adalah, pastinya kalau mengambil sertifikasi adalah, pilih, ada training ya, ada training, dan pilih, provider training yang bagus. Kalau saya sih, merekomendasikan ya, deko-learning gitu. Karena, saya ke temen kolega saya juga bilang, coba aja nih, di deko-learning bagus kok, kayak gitu. Comprehensif juga, mentornya juga, siap gitu, untuk menjawab soal-soal. Trainingnya udah oke, gitu. dan banyak tanya ya, kalau waktu di training gitu. Karena di awal kita sudah tahu, CAPM itu untuk apa, posisinya apa, mindsetnya gimana, frameworknya gimana. Ketika training, itu enak. Dan jadinya banyak tanya. Kalau kemarin sih, saya memang memanfaatkan, tanya yang banyak gitu. Dan posisikan saya sebagai project engineer. Mungkin bisa di tahu, bisa temen-temen tahu ya, deko-learning, kemarin saya juga banyak tanya, dan pertanyaannya itu bukan in textbook, sesuatu yang langsung diimplementasikan. Agar membantu, mengerti, kayak gitu. Lalu, kalau sudah training, tahu posisinya kayak gimana, latihan soal. Nah ini, ini salah satu yang membantu banget di deko-learning. Karena saya coba cari di internet, itu enggak banyak yang gratis ya. Gratis itu soal, siapa yang PMP. Nah ini deko-learning, membantu, sangat membantu. Karena bang soalnya ada seribuan ya mbak ya. Ada seribuan dan terus berkembang. Terus berkembang, dan dia soalnya banyak, tipenya jenisnya banyak. Dan dia itu, ada levelnya warming up, sampai yang advance, dia juga ada. Dan juga, untuk refreshing, saya juga soalnya, dari yang di internet. Jadi temen-temen bisa melihat dari, cari aja di internet, untuk membandingkan dengan deko-learning, ya ibadah refreshing lah. Kadang-kadang ada di YouTube, cuman enggak banyak nih masalahnya. YouTube, dan pembahasan yang cukup detail itu enggak ada. Lalu, kalau bisa tipikal orangnya ada misalnya, sukanya face-to-face communication, atau discussion, bisa aja, coba hubungi kolega, hubungi rekan kerja, yang mana bisa ditanyakan, terkait PMBOK ini. Menurut saya sangat-sangat membantu. Karena banyak hal, di, yang namanya di teks, di deko-learning band-nya pun juga, kan itu teksnya, enggak semua orang saya yakin mengerti. Nah itu perlu, apa ya, perlu digaldiging lagi, bagaimana, maksudnya, kenapa gitu jawabannya. Nah itu bisa tanya temen juga. Nah itu membantu banget sih mbak. Gitu. Atau enggak nyari dari source internet lain. Gitu. Berikutnya, untuk tips and trick-nya, pastikan dulu. Nah ini sebenarnya agak awal sebenarnya. Pastikan dulu, kalau ngambil sertifikasi, mau kapan. Nah itu. Jangan, enggak tahu, asal gini tahunnya, kurikulumnya ganti, ya kan mbak. Nah itu dia. Lalu, berikutnya, ya pasti belajar dari PMBOK-nya ya. Jangan dari yang lain. Jangan dipakai standarnya yang lain. Kalau bisa, kalau pada saat itu, berlakunya ada 6 edition, ya pakai 6 edition. Jadi, jangan dari internet, cuman, ya dari PMBOK-nya, itu bener-bener ya, kitabnya lah, ibaratnya gitu. Jadi baca di situ, latihan soal yang banyak, tiap hari, baca, katanya, untuk sekelas PMP, harus, bukan hafal ya. Mengerti setiap, setiap halaman yang ada di PMBOK, itu kata manajer saya. Dan kata Pak Boyko juga, itu sampai semua buku itu di highlight sama dia. karena saking, susahnya, dan, banyak, makanya seperti itu. Kalau dari CHPM, cukup baca, latihan soal yang sesuai, baca. Juga harus, semua halaman sih harus mengerti. Karena memang, kalau nggak, ngerti guideline-nya, gimana cara bacanya, itu bakal mix up banget. Itu, cara, untuk pikiran itu sih mbak, sama, ini ya, jangan lupa, pokoknya, tesnya mau kapan, itu. Kalau gitu, jangan lama-lama. Tips dari saya, jangan lama-lama. Idealnya, paling ideal itu 3 bulan. Kalau kemarin saya, karena pandemik, karena saya ada, dan juga ditambah saya, jadi total, sekitar, kurang dari 6 bulan lah, 5 sampai 6 bulan. Itu, ambil tesnya. Takutnya lupa, takutnya lupa. Iya, betul. Intinya tuh, kalau udah, ambil training, udah niat, yaudah, jangan, jangan dibikin malas lagi. Ya, pokok, selesain, biar plong, biar nantinya, tinggal nikmatin aja. Dedikasi waktu lah, pokoknya kemarin, bener-bener. Saya aja, nggak bisa ngambil training lain, atau apa, saya nggak yakin. Karena ini, menurut saya, prioritas. Emang harus didedikasikan, dan juga, kalau misalkan lagi, training, diskusi, ya manfaatkan ya, untuk banyak-banyak bertanya, diskusi, gitu. Kan, saya bodoh amat, tanya nih, paling banyak nih, diskusi. Sampai pas pulang, Pak Boyce ya, ya kan? Pak Boyce, itu, ngobrol sama saya, sampai agak sorean gitu, Pak, ini gimana Pak? Dan dia, orang-orang di Cool Learning, mentornya pada, sangat welcome sekali, open for discussion, dan mereka mengerti, senang berbagi ilmu, project management ini. Nah, itu saya, nyaman sekali. Oke, kalau gitu, terima kasih banyak nih, Pak, atas waktunya nih, sudah mau berbincang-bincang, berbagi pengalaman, wah, ini menarik banget nih. Semoga, yang rekan-rekan yang ingin, mengambil sertifikasi si APM, jadi termotivasi, dan mendapatkan sedikit, gambaran, bahwa, oh seperti ini, strateginya, oh tips and tricksnya, kayak gini toh gitu, dan jangan menunda-nunda. Senang saya sharing di sini, kalaupun kalau misalnya, ada teman-teman yang juga, pengen nanya, tentang si APM ke saya, silahkan juga, bisa. Ya, nanti namanya, nanti namanya bisa di cek, di description boxnya ya, untuk namanya, silahkan di search linkinnya, gitu. Bebas, saya dengan senang hati, sharing mengenai ilmu si APM. Nah, udah terbuka nih jalannya, kalau misalkan bingung-bingung nyari, siapa nih mau diajak diskusi, Pak Dana Sesa udah siap. Oke, kalau gitu, terima kasih banyak ya Pak Dana Sesa, sekali lagi sukses, semoga nanti, kalau misalkan memang berminat untuk mengambil PMP, juga lulus, dan jangan lupa share-share lagi ke kita, untuk pengalamannya, gitu ya. Oke, terima kasih juga rekan-rekan profesional, yang telah menyaksikan Dynamic Talk kali ini. Sampai jumpa di sesi Dynamic Talk selanjutnya, Sampai jumpa, bye-bye! Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya. selamat menikmati di zona map. Beberapa vitrums secara ubah ini bisa bermanfaat. juga dari B spes donasi kalian dan menikmati di video ini. Sekarang Heart,